Intro Lionel Messi tetap dipuja, pendukung Barcelona rela tunggu kedatangan Lapulga di Bandara. Ada yang mengenakan jersey Barcelona dan jersey timnas Argentina untuk dimintakan tereh tangan kepada Messi. Tak hanya jersey, para pendukung Barcelona itu juga meminta tereh tangan pada sepatu bola dan foto Messi. Antusiasma para pendukung Barcelona tersebut seolah menggambarkan susuk Messi yang tidak tergantikan. Padahal Messi sudah menemani untuk PSG selama semusim setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Barcelona. Kemindian Messi ke PSG pada bursa transfer musim panas 2021 memang sempat menjadi drama. Kondisi finansial Barcelona yang sedang terpurung membuat Messi tidak mendapatkan kontrak baru. Akhirnya Messi memutuskan untuk bergabung dengan PSG pada musim 2021-2022. Musim perdana Lapulga bersama PSG tidak berjalan dengan lancar begitu saja. Dari 34 pertandingan pertamanya bersama Les Persiens, Messi hanya mampu mencetak 11 gol dan 15 asis di berbagai kompetisi. Bahkan di ajang Liga Prancis, Messi hanya mampu mencetak 6 gol dari 26 pertandingan. Terpinggirkan di Barcelona, Bradway senang dapat kesempatan banyak bersama Denmark. Martin Bradway menghadapi perjalanan berat bersama Barcelona pada musim 2021-2022 karena cedera. Akibatnya ia hanya bermain beberapa menit dengan blaugrana. Kedatir demikian kekecewaan itu terobati setelah Denmark tetap memanggilnya untuk pertandingan di UEFA Nation League dan menikmati perannya sebagai striker. Ia mengakui kesempatan yang diberikan oleh pelatih Denmark, Kaspar Juhlman, juga membuatnya sangat senang. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa karena ia jarang mendapatkan kesempatan bermain di Barcelona. Saya sangat sadar bahwa saya tidak dapat masuk dan memulai pertandingan. Tetapi saya tahu bahwa dalam latihan dan dalam menit-menit terbatas yang saya miliki, saya harus meyakinkah Juhlman bahwa saya fit. Ujarnya jelas dari Marka pada Kamis 16 Juni 2022. Ia merasa menunjukkan dirinya kuat kepada Juhlman dan juga telah pulih dari cedera. Ia senang dan kepercayaan diberikan oleh tim pelatih Denmark. Ia juga bahagia karena kembali ke timna setelah tak memperkuat tim Dinabit sejak Judo 2020. Saya bangga bisa kembali dan bisa membantu tim lagi, kata dia menegaskan. Brodwead salah satu pemain yang masuk ke dalam daftar jual Barcelona. Ia sadar tak masuk dalam skema permainan pelatih Xavi Hernandez. Jika ingin mendapatkan kesempatan bermain, maka jalan satu-satunya adalah mencari klub baru. Barcelona sedang mencari uang untuk mendatangkan pemain baru. Mereka tak mungkin mengeluarkan uang besar di tengah krisis finansial yang dialami. Masalah muncul bagi Barcelona sebab Brodwead juga hanya ingin hengkang secara gratis. Sejatinya dia memulai musim dengan mencinta gol, tetapi cedera lutut yang dideritanya memaksa harus menjalani operasi pada pertengahan September. Setelah diizinkan bermain, dia hanya menjalani beberapa pertandingan dan bermain beberapa menit saja. Barcelona cuma diam. Lewandowski akui transfernya jalan di tempat. Robert Lewandowski mengakui transfernya tengah jalan di tempat begitu Barcelona memilih diam dalam beberapa hari terakhir. Perkembangan rumor terasorobat Lewandowski memang berjalan lambat, meski sempat memanas pada akhir Mei 2022. Saat itu Lewandowski belak-belakan tentang keinginannya menutup babak perjalanan karir di Bayer Mucin. Sunstreker lalu memutuskan untuk tutup mulut lagi, hingga ia selesai menunaikan tugasnya bersama timnas Polandia. Waktu yang dijanjikan oleh Lewandowski pun datang meski hasilnya tidak sesuai dengan rencana. Hingga saat ini rumor yang mengenai kepindahan Lewandowski dari Bayer Mucin memang masih digoreng media. Barcelona bahkan tidak lagi menjadi satu-satunya klub yang dikaitkan dengan striker berusia 33 tahun tersebut. Manchester United dan Paris Saint-Germain dirumorkan juga ikut memantau Lewandowski. Meski rumor di media terlihat panas, kenyataan di belakang layar justru anti-klimaks. Lewandowski membojorkan sendiri kepada wartawan tentang perkembangan transfernya tersebut. Saya memang berjanji untuk membicarakan masa depan saya setelah lagam melawan tim nasional Belgia, ucap Lewandowski seperti telah sirbolaspo.com dari Marka. Tolong pahami bahwa saya tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baru untuk masalah ini, kata Lewandowski menambahkan. Barcelona memang belum bisa menaikkan tawaran mereka untuk bisa mengunci transfer idaman ini. Tawaran awal Barcelona sebesar 32 juta euro atau sekitar 492,3 miliar. Masih dianggap terlalu rendah bagi BR Mujan. Sementara itu kondisi keuangan Barcelona saat ini masih belum memungkinkan untuk menambah budget bursa transfer. Barcelona harus menyeimbangkan laporan keuangan mereka pada musim 2021-2022 masih merugi. Sejumlah usaha seperti pemotongan gaji pemain senior dan penjualan hak lisensi tengah ditempu oleh Barcelona. Hal-hal tersebut diusahakan petinggi Barcelona untuk bisa menambah pendapatan. Sebelum keuangan Barcelona stabil, aktivitas transfer mereka akan tertunda dan terganggu. Lewandowski jelas bisa mulai mempertimbangkan tawaran yang datang dari dua klub lainnya. Agar tetapi, Barcelona sudah terpilih sebagai klub prioritas sang striker. Kini Lewandowski harus rela menunggu lebih lama demi mendapatkan klub yang ia impikan. Usaha terakhir John Laporta untuk selamatkan Barcelona dari kebangkrutan. Masalah keuangan yang dialami Barcelona tampaknya sudah sangat kronis. Sang presiden klub John Laporta bahkan hanya punya upaya terakhir untuk menyelamatkan Blaugrana dari ancaman kebangkrutan. Barcelona kini menjadi klub dengan utang tertinggi di Eropa. Angkanya menyentuh 1,45 miliar euro. Sejak mengambil alih kursi presiden klub pada Maret 2021, Laporta sudah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah ini. Memangkas gaji para bintang, melepas Lionel Messi hingga meng-get Spotify sebagai sponsor utama menjadi beberapa di antaranya. Sayangnya upaya tersebut tak berefek besar dan raca keuangan Barcelona tak kunyuh stabil karena terlalu besar jumlah utang yang harus dibayar. Kini Laporta juga telah menyiapkan cara terakhir untuk menyelamatkan Barcelona. Program ini diberi nama Tuas Ekonomi Barcelona. Menurut laporan dari TV3, program ini akan membuat Barcelona menjual 10% hak audiovisual klub kepada pihak luar dengan kontrak berdurasi 25 tahun. Kesempatan ini diharapkan membuat klub mendapatkan pendapatan bersih senilai 270 juta euro. Skema ini sebenarnya sudah ditawarkan La Liga pada musim panas tahun lalu. Ketika itu, perusahaan investasi internasional bernama CVC bersedia menggelotorkan dana serupa dengan kontrak mendurasi 50 tahun. Bukan tidak mungkin Barcelona kembali akan menjalin kerjasama dengan CVC, namun durasi kontraknya kini berkurang menjadi 25 tahun saja. Namun program ini terbisa dijalankan Laporta tanpa izin pemilik suara. Keputusan akhir akan diambil lewat voting pada Kamis 16 Juni waktu setempat. Jika pemilik suara menyetujui rencana ini, kondisi keuangan Barcelona bisa terselamatkan. Mendatangkan Robert Wadowski bahkan bukan lagi menjadi hal yang mustahil. Terima kasih telah menonton!